Intro Kita memasuki materi ketiga Data-data dasar Data-data pokok Dasar pokok wajib ada Tidak bisa kita melanjutkan Kalau kita tidak punya data-data dasar ini Apa saja? Mari kita simak di materi yang ketiga Mari kita lanjutkan Dalam sebuah perencanaan air tanah Jiat itu harus Dengan sistem perpipaan Itu harus mempunyai setidaknya 6 data dasar yang harus ada Satu, peta topografi Harus ada Mulai dari Sekarang kita sudah dimudahkan dengan Banyak cara mendapatkan peta topografi Dengan drone dan sebagainya Itu kita bisa lakukan Dan ketika memasuki Perencanaan Maka kita juga harus dapatkan data dasar yang lebih detail Skalanya bisa 1 banding 100 Atau 1 banding 200 Atau 1 banding 300 Tergantung dari kerumitan dari desain derikasi tersebut Semakin mendatar Maka skalanya juga bisa lebih Lebar Itu yang pertama data topografi Ini mendasar Kita tidak bisa merencanakan tanpa data topografi Karena sumur akan kemana Jaringannya kemana Berapa panjang pipa Berapa ukurannya pipa Dimana kita letakkan sumur Dimana kita letakkan bangunan-bangunan Itu semua dari peta topografi Kemudian kapasitas sumur pompa Ini mendasar Karena kita bicara jaringan derikasi artanah Berapa sumur kita punya Kapasitasnya berapa Berapa pumping test Setelah kita lakukan Oh kapasitasnya sekian Sekian liter per second 10, 15, 20 Kerja Dari 10 liter Koptimumnya berapa Butuh pompa berapa Butuh berapa dengan berapa kapasitas pompa Kemana kita gerakan pompa itu Apakah kita perlu pompa pendorong Atau pompa penyedot Kemudian ada berapa box-box yang kita butuhkan Ini penting Kapasitas sumur dari setiap pompa Butuh berapa sumur di situ Dan cara antar sumur juga harus dihitung Harus mungkin kaedah-kaedah teknis Ada yang 100 meter harus ada pompa Ada yang 200, ada yang 300 Tergantung dari uji pompa tersebut Uji pumping test Ketika pumping testnya bagus Maka KK 300 Pumping testnya jelek Maka kita bisa kurang jaraknya Jangan sampai antar sumur saling Membunuh atau mengurangi debit Mengalih debitnya Posisi sumur itu menentukan untuk Jumlah perpipan dan sebagainya Termasuk kapasitas tanam yang akan kita lakukan Semakin banyak sumur Tentu maka semakin banyak air yang kita dapatkan Namun karena kita air tanah tidak tahu berapa umurnya Dan harus optimum sesuai dengan kapasitasnya Berikutnya jenis sumur Ini penting Pompanya juga apa itu penting Setiap daerah harus disesulkan dengan kondisinya Masyarakat terbiasa dengan pompa apa Jangan dipaksakan masyarakat dengan pompa diesel Kita gunakan dengan solar cell Mereka tidak tahu Ingat biasanya daerah irgaselnya daerah yang terpencil Rumpit Misalkan pakai solar cell OP nya bagaimana Spear part nya tidak punya Tidak perlu dipaksakan menjadi solar cell Kalau memang tidak kapasitasnya Atau personel tidak terbiasa Jika harus dipilih dengan solar cell Maka harus diikuti dengan Ketersediaan Kejaminan dari material-materialnya tersebut Termasuk orangnya Dia menjaga Dia tahu cara Merencanakan atau melakukan OP terhadap Sumber pompa tersebut Bikin kesepakatan Karena banyak pilihan pompa Dan banyak pilihan energinya Bagaimana peran P3A Ini juga penting Siapa koordinator sumur ini Siapa koordinator sumur B Siapa koordinator sumur C Jadwal piketnya dan sebagainya Kemudian yang E Bagaimana irigasinya Apakah 100% air tanah Atau suplesi Atau kan masih dikombinasi dengan Perpipaan Atau dikombinasi dengan tanda hujan Apakah tipenya splinker atau perpipaan Putuskan Kalau sekarang kita bicara perpipaan Oke Perpipaan Maka kita harus berapa dimensinya Pipanya dari apa Berapa cadangannya Berapa boxnya Kita hitung semuanya Sampai masyarakat paham Pompa ini Kapasitas sekian Pipanya ini Bergeraknya ke arah mana Alirannya harus terlihat Kondisi sosial masyarakat Disadarin Dihitung Didata Berapa yang paham teknis Atau semuanya petani Ini juga harus kita lakukan Bagaimana culture mereka Secara sosial dan budaya Sekali lagi Beta topografi Spek sumur Clear Ada lubang sumur Ada rumah sumur Tempel disana Spek sumur ini seperti apa Tenaganya seperti apa Kapasitasnya seperti apa Daerah irigasi Berapa sih kebutuhannya Dan bagaimana jaringannya Sampai kondisi sosial masyarakat Itu adalah Empat Data Atau lima data dasar penting Untuk merencanakan Sebuah daerah jaringan irigasi Selanjutnya Setelah kita menggunakan data Kita baru bisa merencanakan Tanpa data itu Kita tidak bisa melangkah Bagaimana jaringannya Bagaimana bangunannya Bagaimana sistem peribawannya Kita lanjutkan di materi berikutnya